Intro Pelaksana tugas Gubernur Aceh Insiur Nova Irian Syah MT melantik dan mengambil sumpah anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK Kabupaten Aceh Utara periode tahun 2019-2024 pada Rabu 10 Juni 2020. Pelantikan dan pengambilan sumpah dilakukan di Aula Rumah Dinas Wakil Gubernur Aceh di kawasan Blang Padang, Banda Aceh. Anggota BPSK yang dilantik berjumlah 8 orang yang terdiri dari unsur pemerintah Kabupaten Aceh Utara, konsumen, dan pelaku usaha. Mereka adalah Fadli Esos, Nila Fajriyani ST, Rusli SE, Razali SHMKN, Muhammad Faisal Esos, Hamdani SE, Bukhari SHIMH, dan Alviati Eskom. Sementara itu dalam arahan pasca pelantikan, Nova berharap kinerja BPSK dapat terus ditingkatkan apalagi Aceh Utara disebut merupakan wilayah dengan populasi penduduk terbanyak di Aceh. Nova juga meminta setiap penyelesaian sengketa harus ditangani dengan formula yang tepat. Selain itu, Nova juga menyampaikan 5 pesan khusus kepada anggota BPSK yang baru dilantik untuk segera ditindaklanjuti. Pertama, Nova menyebutkan bahwa masih banyak warga yang belum tahu tentang keberadaan BPSK ini. Untuk itu, anggota BPSK diminta terus melakukan sosialisasi terhadap keberadaan lembaga ini kepada masyarakat, agar mereka paham peran dan tanggung jawab BPSK. Perindustrian dan perdagangan Aceh selaku pembina juga diminta untuk ditingkatkan, sehingga kinerja lembaga ini lebih terarah. Kedua, dalam menjalankan tugas, anggota BPSK diminta harus bersikap independen, agar dapat melihat persoalan dengan journey. Yang terpenting sebenarnya harus bekerja cepat dan tepat waktu, karena semakin hari kasus-kasus kegugatan terhadap masalah-masalah hubungan konsumen dan produser ditambah banyak. Yang terpenting dari mereka adalah bekerja efektif, cepat, dan independen. Ketiga, sebagai sebuah tim kerja, para anggota diminta harus bisa menyusun program lembaga dengan baik dengan menetapkan visi dan misi yang selaras dengan visi dan misi pemerintah Aceh. Dengan demikian, akan ada semacam panduan dan tolak ukur kinerja yang harus dicapai. Kempat, Nova mengingatkan bahwa untuk Aceh, baru BPSK Aceh Utara yang sudah berjalan. Maka itu para anggota dituntut harus bisa menunjukkan kinerja yang baik, agar dapat menjadi contoh bagi pembentukan BPSK lainnya. Kelima, bekerjalah dengan ikhlas, cerdas, dan cepat, agar perlindungan terhadap hak-hak konsumen dan produser dapat diperkuat, Ujanova. Turut hadir pada pelantikan itu asisten perekonomian dan pembangunan Setda Aceh, T. Ahmad Tadeh, dan PLT Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Muslim, Kepala Birhumas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto, serta sejumlah tamu lainnya. Terima kasih telah menonton!